Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Yana Latif Channel di video kali ini saya berbagi resep membuat puding buah persik ini rasanya manis lembut dan sangat segar sekali kalian mau tahu bagaimana cara membuatnya simak terus video ini sampai selesai dan jangan lupa yang belum subscribe subscribe dulu sekarang kita langsung aja ke cara pembuatan nah ini sudah saya persiapkan buah persik atau buah pis ini 1 kaleng ini saya belinya 5 real setengah dan 1 kalengnya ini ada 5 potong nah ini airnya jangan dibuang nanti akan kita pakai dan buah persik ini kalau bahasa Arabnya hoax ya nah ini akan saya iris-iris ya boleh juga dipotong kecil-kecil ya teman-teman sesuai selera aja tapi saya ini dipotongnya diiris panjang-panjang seperti ini ya kita potong atau kita iris jangan terlalu tebal dan juga jangan terlalu tipis nah ini sudah saya iris semuanya kemudian kita sisihkan terlebih dahulu kemudian kita lanjut lagi untuk menghaluskan biskot ini biskot ada 2 bungkus ya saya chopper boleh juga ditumbuk atau di blender ya kita haluskan setelah dihaluskan ya teman-teman kemudian kita masukkan ke dalam wadah nah kita pindahkan ke dalam wadah kemudian kita tambahkan margarin yang sudah dicairkan ini margarinnya secukupnya ya teman-teman kita aduk-aduk sampai semua tercampur rata setelah semua tercampur rata kemudian kita masukkan ke dalam kertas cupcake ya ini olahannya ini caranya ini sama seperti puding kiwi ya teman-teman ya waktu itu saya pernah membuat puding kiwi ya boleh di cek di video saya ini caranya sama ya cuma bahannya ada yang beda nah kita masukkan ke dalam kertas cupcake ini biskotnya kemudian kita tekan-tekan ya memakai gelas atau memakai sendok ya kita padatkan seperti ini lalu kita simpan di dalam kulkas kurang lebih 2 atau 3 menit setelah semua dipadatkan kita simpan di dalam kulkas ya kemudian kita lanjut lagi ini kita siapkan dream weave 1 bungkus kita masukkan ke dalam chopper kemudian kita tambahkan 4 biji keju kiri boleh diganti dengan pila delvia kemudian kita masukkan gula halus ya 1 sendok makan gula halus lalu kita masukkan juga ini krem kista ini kalau tidak ada krem kista boleh diganti dengan ini ya apa yogurt ya atau zabadi kemudian kita tambahkan lagi susu kental manis 1 sendok makan kemudian kita tambahkan sedikit air ini buah bersik tadi ya ini kita tambahkan sedikit aja lalu kita chopper sampai halus dan ini semua sudah tercampur rata ya sudah di chopper kemudian kita tuangkan ke atas biskot tadi ya kita tuangkan seperti ini kemudian kita simpan lagi di dalam kulkas setelah semua terisi kemudian kita simpan di dalam kulkas ya lalu kita siapkan lagi untuk bahan yang ketiga ini ini sudah saya persiapkan panci lalu saya masukkan 1 bungkus agar-agar putih ini jangan dikasih perwarna ya kemudian masukkan 2 gelas air kemudian tambahkan juga gula pasir 2 sendok makan lalu kita aduk-aduk kemudian kita rebus sampai mendidih dan ini agar-agarnya sudah saya rebus sampai mendidih ya sekarang saya biarkan dulu uap panasnya mengurang ya kemudian saya persiapkan ini buah persiknya yang tadi sudah diiris-iris ya kita letakkan di atas seperti ini ini buah persiknya ini bisa dipotong kecil-kecil juga bisa ya nah ini kita letakkan seperti ini kalau bisa ini bentuknya seperti bunga ros ya teman-teman cuman karena saya enggak bisa ya ini waktunya juga mepet sekali ya saya buru-buru ini sambil masak bikinnya jadi saya asal aja naroknya ya teman-teman nah setelah semua diletakkan di bagian atas kemudian kita tuangkan agar-agar tadi yang kita rebus ya nah kita tuangkan sedikit demi sedikit di bagian atasnya ini lalu kita simpan di dalam kulkas selama 2 atau 3 jam setelah disimpan di dalam kulkas selama 2 atau 3 jam kemudian kita keluarkan nah ini hasilnya seperti ini ya ini penampilannya cantik rasanya manis segar dan sangat lembut semoga resep ini bermanfaat teman-teman semuanya dan saya mengucapkan ribuan terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini saya mohon maaf bila ada salah kata di dalam penyampaian saya bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati